Pada pertemuan yang lalu adalah tanda Allah mencintaimu, Allah mendekatkan kamu kepada Rasulullah adalah di saat engkau dimudahkan untuk berselawat pada pertemuan yang lalu. Berapa kali kita membaca sholat dalam sehari? Tanyakan diri kita sendiri. Ada orang yang bisa 10 ribu, kenapa kita ada orang yang bisa 5 ribu? Oke ada seribu. Ada orang yang tidak pernah bisa baca sholat, ditanya yang tidak bisa baca sholat berapa kali sehari membaca sholat? Anggap saja seratus kali kita membaca sholat dalam sehari. Dalam seratus kali bacaan sholat tersebut, berapa kali Nabi hadir di hatimu? Sholat yang khusyuk, sholat yang tulus, sholat yang berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di fa'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terluka di perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang setiap malam menangis untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang selalu menyebut kita di akhir ajalnya ummati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang merindukan kita semua selamat. Itu sholat kepada Baqin dan Nabi SAW. Tanyakan berapa kali kita baca. Mulai malam ini mungkin hari ini. Yuk kita baca sholat sehari. Minimal 300. Pagi 100, yang 100 malam minimal. Sementara 100 kali sholat itu hanya kalau kita jalan kaki hanya belum sampai 300 meter sudah 100 kali. Belum sampai 300 meter sudah 100 kali. Berarti sedikit kali. Setiap saat kita dalam duduk ingat Baqin dan Nabi. Baca sholat, sholat yang khusyuk. Seolah-olah kita melihat Rasulullah. Disebutkan dalam urusan sholat. Bersalawat pun tidaknya seperti itu. Sholatlah kalian. Seolah-olah kau melihatku. Rukun-rukun yang kita lakukan. Seolah-olah kita melihat Baqin dan Nabi. Seolah-olah kita melihat Baqin dan Nabi. Begitu juga. Seolah-olah, bersalawatlah engkau. Seolah-olah melihat Baqin dan Nabi. Sallallahu alaihi wa sallamah. Hadir Baqin dan Nabi. Seberapa besar kadar banggamu dengan Rasulullah. Di saat kau bisa meniru Rasulullah. Banyak kan. Seberapa besar kadar senangmu. Di saat kau bisa meniru. Sebesar itulah kadar cintamu.